Hari ini kita akan membahas tentang luka bakar Tapi sebelum itu jangan lupa bumper dulu Oke, jadi teman-teman semua pernah mengalami yang namanya luka bakar Apa sih itu luka bakar? Jadi sebelum kita masuk luka bakar saya akan menjelaskan sedikit tentang ini Jadi untuk lapisan luar yang sering teman-teman kosoi ketika mandi Kita kasih itu hand, body gitu Itu lapisan luar namanya epidermis Epidermis itu lapisan luar yang melindungi tubuh kita Dari macam-macam gangguan seperti cairan dan sebagainya Jadi kalau epidermis itu terbentuk dari protein yang bisa disebut dengan keratin juga Nah terus di bawahnya ini, ini adanya dermis Dermis itu lapisan kulit yang ada di dalam dan terlindungi Jadi di dalamnya itu ada banyak seperti pembuluh dalam kapiler Terus apalagi ya lemak seperti itu Nah apa itu luka bakar? Luka bakar itu adalah cidera yang disebabkan karena paparan suhu yang tinggi Contoh api jelas Api cemburu, enggak Terus yang kedua itu air panas Terus apa lagi ya? Jadi enggak cuma api itu ada juga yang karena tersengat listrik Dia termasuk ke luka bakar Ada juga yang zat kimia Nah jadi pokomen yang membuat cidera dan merusak kulit kita Itu namanya luka bakar Dan luka bakar itu dibedakan menjadi tiga Itu luka bakar tingkat pertama, kedua, dan ketiga Nah kita akan membahas tentang yang pertama dulu Luka bakar tingkat satu Jadi kayak terkena air panas tapi enggak panas Air hangat ini merodok panas Ngerti ya? Jadi enggak terlalu panas tapi enggak terlalu dingin Nah contoh luka bakar Luka bakar pertama itu ketika terkena kulit Dia merah jelas Jadi kan contoh kena teman-teman baru ngodok weight gang Terus kena tapi belum terlalu panas Terkena kulit dan kulitnya itu memerah Nah tapi enggak sampai sobek Jadi kulitnya memerah Dan rasa nyeri Terdapat rasa nyeri di kulit tersebut Itu luka bakar tingkat pertama Kalau tingkat kedua kan sampai keluar buih-buihnya Kalau yang ketiga nanti sampai terbuka Nah untuk yang luka bakar tingkat pertama Itu biasanya yang kita lakukan simple Kasih odol Enggak Jadi enggak usah kasih odol Ngapain kasih odol Kecuali kalau kulit teman-teman mengeluarkan saliva Atau air ludah yang bau Mungkin kasih odol enggak apa-apa kulitnya Nah kalau yang kasus-kasus seperti ini Luka bakar tingkat satu ini Ini cukup aliri air aja Selama dua minggu Wow Oke jadi untuk penama yang pertama itu Di aliri air aja Jadi ketika teman-teman kena cipratan Entah itu bahan kimia Terus cipratan air panas gitu Tapi tidak sampai melepuk Cuman dia ada iritasi merah Terus nyeri seperti itu Cukup di aliri air aja Di aliri air berapa lama Kira-kira 20 menit Kalau teman-teman hidup di sumber mata air Dua minggu enggak apa-apa Sekalian bertapa Sisa nengkono Jadi Sebenarnya itu cukup Untuk luka bakar tingkat pertama Kalau teman-teman Merasa kok ada kulitnya yang agak Biasanya kan agak kayak Apa ya Melepuh gitu sedikit Itu biasanya yang sering dilakukan itu Ada yang namanya Bioplasenton Itu di apotek Insya Allah Ada semua Jadi gampang lah Dicari gampang lah Itu nanti bisa Bentuknya seperti gel Diolesi Shred gitu Dia akan membuat seperti Lapisan plastik gitu Yang melindungi kulit kita dari Kayak debu Terus Air-air Cipratan air dari luar gitu Jadi Cukup sebenarnya untuk itu Oke mungkin untuk luka bakar tingkat pertama Seperti itu nanti Untuk yang luka bakar tingkat kedua Tingkat ketiga Terus Habis tingkat ketiga masih kuliah Nggak Maksudnya untuk luka bakar yang lain Bisa datang pelatihan ke Temi Solo Soalnya apa Karena Tidak Sama untuk penanganannya Ada juga indikasi khusus ketika teman-teman Mengalami atau Mengetahui Orang Sedang Kena luka bakar yang Derajatnya kena petir Gitu Jadi Pecah Belah Gitu Oke Mungkin itu saja Karena saya diserang Oleh netizen Oke Dan Jangan main api Kalau tidak takut hangus Oke Sampai jumpa Sampai jumpa